Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersama dengan saya. Di video kali ini, saya akan membalas pertanyaan yang sudah digerimkan melalui pesan DM di akun media sosial saya. Apakah perbedaan program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi sastra Inggris? Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya yang saya ketahui sampai saat ini. Kebetulan saya berhome base di program studi pendidikan bahasa Inggris. Tetapi saya juga memiliki pengalaman yang cukup lama mengajar di program studi sastra Inggris. Di program studi pendidikan bahasa Inggris, itu biasanya berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP. Masih ada beberapa kampus yang berbentuk STIKIP. Karena ini program studi pendidikan bahasa Inggris, maka mahasiswa yang ada di prodi ini disiapkan untuk menjadi pengajar atau guru bahasa Inggris. Materi yang disusun banyak mengandung bahan perkuliahan yang berhubungan dengan kependidikan. Misalnya pengantar peserta didik, fisikologi pendidikan. Kemudian mahasiswa juga diberikan kesempatan melakukan praktik atau magang di sekolah-sekolah mitra dari program studi atau fakultas. Meskipun di program studi pendidikan bahasa Inggris, tetapi di beberapa kampus, program studi memberikan beberapa mata kuliah atau tawaran konsentrasi yang bisa diambil sesuai dengan minat dan bakat para mahasiswa. Misalnya kepariwisataan, kemudian sastra, linguistik, dan beberapa konsentrasi lainnya. Dan setiap kampus itu biasanya berbeda-beda. Kemudian di sastra Inggris, kalau kita menyebutnya lebih pada bahasa Inggris murni. Sehingga mata kuliah yang diberikan tidak mengandung aspek kependidikan. Namun demikian, di beberapa program studi atau kampus memberikan konsentrasi misalnya pilihan seperti linguistik, sastra, dan juga ada yang memberikan pilihan pengajaran atau ELT. Jadi meskipun di sastra Inggris, mahasiswa tetap bisa mengambil mata kuliah atau konsentrasi yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris. Jadi secara umum perbedaan antara program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi sastra Inggris terletak dari proses yang diberikan oleh kampus untuk menyiapkan lulusan dari program studi tersebut. Untuk teman-teman yang berminat menjadi guru, akan lebih tepat memilih program studi pendidikan bahasa Inggris karena kita akan banyak mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Inggris kemudian pengalaman langsung di lapangan yang memberikan pengalaman real bagaimana menjadi guru bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang ingin mendalami sastra, linguistik, dan lain-lain itu juga bisa langsung masuk di program studi sastra Inggris. Dengan demikian, semua kembali ke tujuan awal. Teman-teman semuanya memilih program studi di perguruan tinggi. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Saksikan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.